Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zir Hadia, Dekan Fakultasi Bukesehatan UIM Syarifidatul Jakarta Dengan ini mengucapkan selamat kepada UIM Syarifidatul Jakarta Hari ini akan diadakan acara peresmian pembukaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal di UIM Syarifidatul Jakarta Diharapkan dengan dibukanya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal ini Maka UIM Jakarta semakin menguatkan perannya dalam pengabdian masyarakat Dan ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia menjadi pusat halal dunia Selamat untuk mencari pidatulah Jakarta Bila kita berpikir wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Prof. Dr. Lili Suraya Eka Putri Master of Environmental Studies Mengucapkan selamat dan sukses selalu Untuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal P3JPH UIM Syarifidatulah Jakarta Semoga pusat ini memberikan kontribusi yang nyata Untuk UIM Jakarta ke depan dan kemaslahatan umat seluruh Indonesia Sukses untuk teman-teman dan kolega yang berperan aktif Di dalam tim P3JPH Semangat dan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Umbaindillah Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBR Riyad Saudi Arabia Mengucapkan selamat Atas berdirinya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal UIN Syarifidatulah Jakarta Semoga dapat Mengedukasi masyarakat Dan mensosialisasikan produk-produk halal Selamat sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Panitia Penyelenggara LP2M UIN Jakarta Pada kesempatan ini Saya mewakili Minangkabau Work Foundation Ingin berbagi pengalaman Dalam upaya kita Mempercepat Pembangunan Kolektivitas ekonomik Umat Islam di Indonesia Disamping itu juga Saya mengucapkan selamat Atas Tembentuknya Lembaga P3JPH JPH UIN Jakarta Kita berharap Lembaga yang dibentuk ini Untuk ke depan Bisa diposisikan Sebagai akselerator Antara kepentingan pemerintah Dengan kepentingan Para pelaku usaha Yang saya maksudkan Dengan akselerator disini Adalah Mensinergikan Mengintegritaskan Atau Mengintegrasikan Aplikasi-aplikasi Yang dimiliki oleh pemerintah Dan registernya Yang mudah dilakukan Oleh para pelaku usaha Kita tahu Pemerintah Memiliki Aturan-aturan Memiliki Infrastruktur Memiliki SDM Dalam proses Sertifikasi alal Namun demikian Di mata Para pelaku usaha Masih terjadi Tiga buah Critical point Yang menjadi Hambatan Percepatan Proses Sertifikasi halal Pertama Bahwa Di dalam Proses Perizinan Sertifikasi halal Masih menggunakan Aplikasi Atau sistem Yang nyelimet Yang kedua Juga Membutuhkan Biaya yang besar Yang ketiga Yang ketiga Di mata Para pelaku usaha Tidak penting Sertifikasi halal Yang penting Adalah Bahwa produknya itu Memiliki Jaminan Bahwa Betul-betul Halal Jadi Ada tiga hal Yang harus Dileburkan Atau Diberikan Kemudahan-kemudahan Yang menjadi Peran Daripada Lembaga Yang kita Bentuk Jadi Lembaga Yang kita Bantu Ini Betul-betul Mampu Mencinergikan Masalah-masalah Tadi Antara Kepentingan Pemerintah Dan Kepentingan Oleh pelaku Usaha Demikian Yang bisa saya Sampaikan Salam Sukses Untuk Lembaga P3 JPH Semoga Program Pemerintah Juga Terujud Sepenuhnya Dalam Waktu Singkat Ini Target-Taget Melahirkan Sertifikasi Halal Sesuai Harapan Kita Bisa Terujud Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terujudah